Pena Wasiat Jelit 40. Cus Yauhang memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tapi ia tidak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seandainya perempuan ini sedang berpura-pura maka peran yang dibawakan olehnya ini betul-betul dibawakan secara sempurna. Lok Hu Jin segera menghembuskan napas panjang, kembali ujarnya lebih jauh. Bila Cuceng Cha tidak percaya, silakan saja melakukan penggeledahan yang seksama, bila dapat menjumpai ketiga orang uktawanan itu, kalian boleh membawanya pergi, terus terang saja aku pun akan turut berterima kasih bila hal ini bisa kalian lakukan, sebab aku tidak senang melihat suamiku membawa tawanan perempuan ke atas perahu ini, Cuma Cuceng Cha, bila kau tidak berhasil menemukan tawanan yang aku maksudkan itu, bagaimanapun juga kau mesti memberikan suatu pertanggungan jawab kepada aku. Soal ini aku. Tiba-tiba dia saksikan ong pengdatang dengan langkah cepat sambil berseru. Menjumpai Cuceng Cha walaupun dia berusaha keras untuk mempertahankan ketenangan hatinya, tapi toh tak. Bisa menutupi rasa kaget dan tercengang yang menghiasi wajahnya. Sambil berkerut kening Cus Yau Hang segera bertanya, sudah ditemukan? Ong pengmaju selangkah, ke depan lalu bisiknya dengan suara lirih. Tan Heng dan Ho Awan telah jatuh tak sadarkan diri di dalam ruang perahu. Oh, telah terjadi peristiwa itu bagaimana terjadinya tanya pemuda itu? Agaknya mereka sudah terkena sejenis obat pemabuk yang amat lihai. Oh, apakah kalian mengendus bau harum yang menusuk hidung? Tidak, hamba tidak mengendus bau apa-apa. Kalau obat pemabuk yang mereka endus maka seharusnya kalau menyiarkan bau harum. Benar, hamba pun berpendapat demikian. Seandainya obat yang dipakai maka sudah sewajarnya kalau membawa bau obat. Tapi kami benar-benar tidak berhasil mengendus bau apa-apa. Cus Yau Hang manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan ke wajah lo Hujin, kemudian katanya, Hujin, apa maksudnya ini? Aku tidak mengerti apa yang sedang kau maksudkan Hujin, jangan bergurau, sekalipun ingin bermain. Sandiwara juga ada batas-batasnya, bila kau bersih keras. Berbuat demikian terus, itu berarti kau memaksa aku untuk turun tangan. HMM, seorang lelaki sejati, seorang manusia gagah, bisanya cuma menganiaya kaum wanita yang lemah, terhitung enghiong hohan macam apakah dirimu. Cus Yau Hang segera tertawa. Hujin, katanya, bila kalian tidak mempergunakan obat pemabuk, hampir saja aku kena kalian kelabui. Apa maksud perkataanmu itu? Sayang sekali kau masih belum cukup untuk bersabar terus, sehingga apa yang telah kalian lakukan selama ini akhirnya musnah berantakan kembali. Mendadak dia maju ke depan dan mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kiri Lok Hujin dengan kecepatan luar biasa. Lok Hujin tertegun, teriaknya. Hei, apa-apa am kau ini? Apakah kau tidak mengerti bahwa antara lelaki dan wanita ada batas-batasnya? Aku tidak mengerti, cuma aku tahu nyawa Hujin paling tidak jauh lebih berharga daripada nyawa beberapa orang saudaraku. Kau penyamun terkutuk, berani benar menyakit pinyonya seorang pembesar? Lepaskan mereka. Kalau tidak jangan salahkan kalau aku tak akan mengenal ampun hardik Cus Yau Hang sembelari berkata tenaga dalamnya segera dikerahkan keluar, kelima jari tangannya pun mencengkeram semakin keras. Ketika Lok Hujin merasakan tenaga cengkeramannya semakin menghebat terpaksa, dia pun harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan. Tapi dengan begitu rahasianya pun segera terbongkar semua. Sambil tertawa dingin Cus Yau Hang segera menambahi tenaga cengkeramannya dengan tiga bagian, lalu jengeknya. Hujin, akhirnya kau menunjukkan juga wujud aslimu. Begitu salah bertindak, Lok Hujin segera sadar kalau dia tak bisa berlagak lagi, maka sambil menghela napas panjang katanya. Lepaskan aku, mari kita berbicara secara baik-baik ong pengperhatikan congkoan itu dan Hujin harap kau turunkan perintah untuk melepaskan kalian berdua, aku. Jamin Hujin pasti tak akan mengalami cedera apa-apa. Sambil berkata tiada hentinya dia menambahi tenaga cengkeramannya pada tangan kanannya. Lok Hujin segera merasakan tulangnya amat sakit bagaikan mau retak saja, terpaksa dia mengerahkan tenaga dalamnya lagi untuk melawan rasa sakit tersebut. Walaupun dia menggertak gigi untuk menahan diri, agar dia tidak berteriak kesakitan, tapi toh saking sakitnya dia sampai mengucurkan air mata. Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang, pelan-pelan katanya. Hujin, bila kau tidak segera turunkan perintah, jangan salahkan kalau aku akan meremukan tulang pergelangan tanganmu itu. Lepaskan aku, lepaskan aku, aku tak bisa mengambilkan keputusan untuk kalian. Oh oh, itu berarti di atas perahu ini masih ada orang lain yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi daripada kedudukan nona? Walaupun pertanyaan tersebut diucapkan dengan nada yang sangat ramah, tapi tenaga cengkeraman yang dipancarkan keluar lewat tangan kanannya bukannya berhenti, justru makin lama semakin bertambah berat. Dia mengerti, dalam keadaan dan situasi seperti ini, ia tak boleh menunjukkan perasaan iba atau belas kasihan barang sedikit pun juga. Inilah suatu rencana licik yang disusun secara sempurna dan teliti, bila salah sedikit atau teledor maka besar kemungkinannya mereka akan terjebak di dalam perangkap musuh yang sangat lihai itu. Lok Hujin telah membungkukan tubuhnya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Penderitaan macam ini memang luar biasa sekali dan tidak mudah untuk ditahan oleh siapapun. Tapi nyatanya dia masih sanggup untuk menahannya dan tidak menjawab lagi pertanyaannya itu. Dengan suara dingin cu siau hang segera berseru, Hujin, kau benar-benar tidak bersedia untuk menjawab. Pada saat itulah, mendadak salah seorang di antara kedua orang Dayang tersebut berkata dengan suara dingin. Cuceng cu, sekalipun diakau bunuh juga percuma, sebab dia tak dapat mengambil keputusan apa-apa. Siapa yang dapat mengambil keputusan? Bila dia seorang lelaki sejati, sepantasnya kalau dia segera menampilkan diri. Dayang itu segera tertawa dingin. HMMM, dia memang bukan seorang lelaki sejati jengeknya. Cu siau hang agak tertegun, kemudian serunya. Kalau begitu, orang itu adalah nona benar, memang aku. Maaf, maaf, tolong tanya siapakah nama nona? Walaupun cu siau hang merasakan suatu rasa tercengang dan di luar dugaan menghadapi perubahan tersebut, akan tetapi di atas wajahnya dia masih memperlihatkan sikap yang amat tenang. Dayang itu tertawa hambar, lalu katanya dengan suara merdu, Aku bernama Liu Yan. No Liu, indah amat namamu itu. Setelah berhenti sebentar, kemudian lanjutnya. Kalau begitu, Lok Hu Jin ini adalah Lok Hu Jin gadungan? Itu mah tidak, dia adalah Lok Hu Jin yang sesungguhnya dan kau dapat melihat hal ini dari tindak tanduk serta mimik wajahnya, seseorang yang menyaruh muka dia tak akan bisa memperlihatkan sikap yang begini mantap dan serius. Ehem, sungguh tidak kusangka kalau kalian pun bersekongkol juga dengan kaum pembesar. Kekuatan kami sudah menyebar luas di seantara dunia persilatan, tiada lubang yang tak dapat kami tembusi, setiap tempat yang berada di dunia ini kemungkinan besar terdapat pula metu-metu kami, di sana pula terdapat pembunuh-pembunuh kami yang siap melaksanakan tugasnya. Kedengarannya memang menakutkan sekali. Siapa tahu di antara anak buah yang cukongcu bawa terdapat pula salah seorang di antara mereka. Oh oh, perkataan Nona tampaknya makin lama semakin hebat dan menarik. Mendadak sikapnya berubah menjadi amat serius, lanjutnya lebih jauh. Nona Liu, perduli betapa besarkah daya pengaruh yang dimiliki organisasi kalian, Aku tak akan merasa jerih atau takut, aku rasa sekarang, lebih baik Nona mengambil keputusan lebih dulu atas persoalan yang berada di depan metu sekarang. Cu Chengcu, dewasa ini di tangan kami telah berhasil mencengkeram tiga lembar nyawa orangmu, sedangkan kau berhasil mencengkeram seorang lo hujin, Bila kau sampai berani melukai istri seorang panglima perang, maka bagi seorang Chengcu kecil seperti kau, hal ini sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang kurang baik. Nona Liu, Bila aku menganggap kejadian ini merupakan suatu ancaman yang amat besar bagiku, maka pendapatmu itu keliru besar. Nona Liu jangan lupa kalau di sini masih ada kau, kecuali bila kau merasa memiliki kemampuan untuk menangkan diriku. Setelah aku menampilkan diri, itu berarti persoalannya sudah tak ada sangkut lautnya lagi dengan lo hujin. Lepaskan dia, aku dapat melayanimu dengan baik, mau bertarung atau bertanding, akan kulayani semua kehendak hatimu. Cus Yao Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, Baik, kalau toh Nona Liu bersedia untuk menampilkan diri, hal ini memang jauh lebih baik lagi. Dia segera melancarkan dua buah totokan untuk menotok jalan darah lo hujin, kemudian menarikan ke belakang dan diserahkan kepada Seng Hang sambil berkata, Jaga dia. Seng Hang menerima tubuh lo hujin dan meletakkan di samping. Liu yang menyaksikan kejadian itu segera berubah muka, serunya keras-keras, Cuceng Cu, apa maksudmu? Kelicikan orang persilatan kelewat berbahaya, bagaimanapun juga aku mesti berhati-hati dalam setiap tindakanku. HMM, manusia pengecut yang tak bernyali maki Liu yang sambil tertawa dingin. Cus Yao Hang mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Nona, sekarang kita boleh berbincang-bincang lebih jauh. Katakan, Lepaskan tiga orang anak buahku dan serahkan tiga bersaudara yang kalian tangkap, aku jamin perahu ini tak akan kusik barang sedikit pun juga. Mendadak Liu yang menggetarkan sepasang lengannya, sebuah kain baju panjang yang dikenakan segera wancur. Berkeping-keping dan rontok ke bawah hingga tampaklah baju ringkasnya berwarna hitam. Seng Hang serta Ong Peng yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat, paras muka mereka sampai berubah hebat. Penampilan dari Liu yang barusan menunjukkan kalau ilmu silat yang dimilikinya benar-benar luar biasa sekali. Ternyata untuk menggetarkan sebuah pakaian yang dikenakan sehingga hancur menjadi berkeping-keping bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu mudah. Hal itu membutuhkan suatu penyaluran tenaga dalam yang bisa dikerahkan menuruti kehendak hati sendiri, dan lagi dari setiap bagian tubuhnya harus dapat mengerahkan tenaga yang paling kuat pada saat yang bersamaan, dengan begitu sebuah pakaian yang dipakai dapat hancur berkeping-keping tepat pada saat yang bersamaan. Sepintas lalu, Liu yang nampaknya baru berusia 7-18 tahunan, sungguh tak disangka ternyata ia berhasil memiliki kepandaian yang begitu sempurna. Seng Hong, Ong Peng dan lain-lainnya menyadari bahwa mereka tak sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan Nona itu. Tentu saja setiap orang mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, kesempurnaan kepandaian yang dimiliki pun berbeda, ada yang lebih sempurna di dalam permainan pedang, yang lebih sempurna dalam permainan telapak tangan, ada pula yang lebih sempurna di dalam tenaga dalam ataupun ilmu pukulan. Dan sekarang, penampilan dari Liu yang itu menunjukkan akan kesempurnaan di bawah tenaga dalam. Cu Xiaohang merasa terkesiap juga setelah menyaksikan adegan tersebut, tapi ia sudah mampu untuk mengendalikan diri, wajahnya masih nampak tenang sekali, malah sambil tertawa hambar katanya. Nona, sempurna betul tenaga dalammu. Cu Cheng Cu tegur Liu yang kemudian, Kau bermaksud hendak turun tangan sendiri? Ataukah hendak menyuruh kedua orang anak buahmu itu untuk mencoba lebih dulu? Tentu saja aku turun tangan sendiri, tapi sebelum itu, aku hendak menerangkan satu hal lebih dulu. Mengulur waktu bagiku tak akan menimbulkan kerugian apa-apa, katakan saja. Pertarungan yang hendak kita langsungkan setelah ini hanya terbatas untuk menentukan menang kalah? Ataukah pertarungan untuk menentukan mati hidup masing-masing? Kepalan tangan maupun senjata tak bermata, bila pertarungan sudah berlangsung maka sukar untuk dijamin tak berakal terluka atau mati, lagi pula kita bertarung toh bukan cuma bermaksud untuk main-main saja. Oh, jadi maksud nona, begitu pertarungan dimulai maka kita akan saling menentukan mati hidup masing-masing? Kalau toh pertarungan sudah dimulai, tentu saja tak perlu ragu-ragu di dalam melancarkan setiap serangan. Tanda petik. Dia berpaling dan memandang sekejap dayang yang berada di sisinya, kemudian menabahkan. Sampaikan perintahku, Bila mereka berani melukai lo hujin, maka cincang tiga orang yang kita tawan itu menjadi hancur berkeping-keping, kemudian lemparkan ke dalam sungai sebagai umpan buaya. Dayang itu mengiakan dan segera membalikan badan siap berlalu dari tempat itu. Mendadak dengan suatu kecepatan luar biasa Senghang membalikan badannya dan menghadang jalan pergi dayang tersebut, bentaknya. Nona, harap berhenti. Dayang itu sama sekali tidak takut menghadapi hadangan dari Senghang, sambil tertawa katanya. Saudara cilik, apakah kau sedang menggerta aku tidak? Aku kenal dengan Nona, tapi pedangku tidak. Mengenal orang, lagi pula aku bersungguh-sungguh Dayang itu segera tertawa dingin. Saudara cilik, aku lihat lebih baik kau menyikir saja memberi jalan lewat bagiku. Mengapa? Sebab Nona Liu telah menurunkan perintah dan suaranya cukup keras, aku yakin orang yang berada di bawah geladak pun dapat mendengar perintah tersebut dengan jelas. Kalau memang sudah terdengar, maka Nona pun tidak usah lagi repot-repot pergi memberitahukan hal ini kepada mereka. Aku takut mereka tidak mendengar dengan jelas, andai kata mereka sampai salah mendengar sehingga segera turun tangan untuk mencincang tubuh tiga orang rekanmu dan membuang mayat mereka ke dalam sungai, Bukankah? Hal ini akan merupakan suatu musibah yang sanagat mengenaskan. Dayang itu benar-benar amat pintar dan pandai bersilat lidah, bahkan apa yang diucapkan ternyata mempunyai ancaman yang cukup besar. Seng Hang yang termasuhur karena kecerdasannya itu menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Setelah tertegun sesaat, dia baru berkata dengan suara pelan. Dengarkan baik-baik, bila kau sampai mencincang ketiga orang rekan kami itu, hal mana berarti memaksa kami untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran, paling tidak di tempat ini kalian terdiri dari empat orang. Dayang itu segera menutupi mulut sendiri sambil tertawa cekikikan, serunya. Di luarnya saja nampak galak, padahal dalam hati kecilnya ketakutan, Bukankah begitu? Sekarang, ketiga orang rekanmu itu sudah tergeletak di sana sambil menunggu dijagal orang, setiap saat kami dapat turun tangan, sedang kami berbeda sekali keadaannya. Seng Hong segera berpaling ke arah Cus Yau Hong, ketika dilihatnya pemuda itu tidak bermaksud untuk segera turun tangan, dengan suara dingin ia lantas berkata lebih jauh. Apa bedanya? Apakah kalian bukan manusia? Tentu saja kami adalah manusia. Tapi Cuceng Cuk kalian yang masih muda itu belum tentu bisa menandingi kelihayan dari Nonaliu kami, dan lagi kamu sendiri pun belum tentu dapat membunuh diriku. Tiba-tiba terdengar Chong Kuan setengah umur itu tertawa tergelak pula dengan suara keras. Cuceng Cuk, lebih baikkah sedikit tahu diri, kecuali Lok Hu Jin yang lagi kau tawan, asal kami memberi komando, dengan cepat akan muncul orang yang lebih banyak lagi untuk menyerbu ke dalam ruangan perahu ini. Tak usah mengancam Cuceng Cuk ini, kata Liu Yan sambil tertawa, apakah kau tak dapat melihat bahwa Cuceng Cuk ini adalah seseorang yang tak mau diancam? Nona, aku bukan menggertak, aku berbicara dengan sejujurnya, kata Chong Kuan itu. Sekalipun kau berbicara dengan sejujurnya, orang lain toh tak akan mempercayai dengan begitu saja. Sudah selesaikah pembicaraan kalian belum tiba-tiba Cus Yau Hong menegur? Liu Yan segera tertawa. Cuceng Cuk, apakah kau tidak percaya kalau kami akan membunuh orang? Baiklah, mari kita buktikan bersama. Banyak kejadian besar yang berlangsung dalam dunia persilatan ini, bila seseorang sudah berani terjun ke dunia Kang Ou, dia harus menyerahkan nasibnya di tangan Tian, mati hidup toh bukan suatu masalah besar yang perlu dibingungkan. Baik, Cuceng Cuk memang benar-benar sangat gagah dan mengagumkan sekali. Cus Yau Hong memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian katanya, Oh oh, aku rasa lebih baik kita mulai lebih dulu. Setiap saat Siaw Muai nantikan petunjukmu itu, cuma dalam ruangan perahu ini kelewat sempit, aku khawatir semua kepandayan kita tak dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hati Cus Yau Hong segera berpikir, Budak ini licik sekali, tampaknya dia selalu berusaha untuk memancingku keluar dari ruangan perahu ini, aku tak boleh sampai tertipu oleh akal bulusnya. Berpendapat demikian dia pun menjawab, Aku rasa bertarung di tempat ini jauh lebih cocok baik, silahkan Ceng Cuk turun tangan. Walau di mulut dia berkata mengalah, namun tangan kanannya segera digerakan, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya dia melancarkan sebuah serangan ke depan, sehingga baru saja ucapan tersebut selesai diutarakan ujung jarinya sudah berada di depan dada Cus Yau Hong. Cepat-cepat Cus Yau Hong mengayunkan tangan kanannya, segulung angin pukulan berhembus lewat memukul ke samping datangnya ancaman dari pihak lawan. Liu Yan segera membalikan tubuhnya, mendadak sepasang kakinya melayang ke angkasa melepaskan serangkaian tendangan berantai. Tindakan yang dilakukannya barusan benar-benar luar biasa dan sangat mendadak, andai kata selama beberapa hari ini kepandaian silat, yang dimiliki Cus Yau Hong tidak peroleh kemajuan yang pesat, niscaya sulit baginya untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Tapi Cus Yau Hong berhasil meloloskan diri dari seragapan maut tersebut. Suatu kepandaian yang amat bagus puji Liu Yan. Di tengah bentakan keras, secara beruntun dialancarkan kembali 4 buah pukulan dan 6 buah tendangan kilat. Setelah serangan demi serangan dilancarkan, tubuh nona tersebut seolah-olah tak pernah melayang turun ke atas tanah, melainkan hanya berputar terus di udara sambil melepaskan serangannya. Ruangan perahu pembesar ini meski agak lebih tegi dibandingkan dengan ruang perahu lain, namun bukan suatu pekerjaan yang gampang bila hendak dipakai untuk melancarkan seragapan dari tengah udara. Meski Liu Yan berperawakan kecil, tapi dia pun sukar untuk melayang di tengah ruangan yang begini rendah. Cus Yao Hang sudah belajar bagaimana memperhatikan situasi, maka dia dapat memperhatikan semua gerakan lawannya dengan seksama. Tiba-tiba ia menemukan posisi Liu Yan selagi melambung, yakni mempertahankan badannya yang melengkung. Sepasang kakinya selalu ditarik ke belakang, sehingga badannya berbentuk seperti lengkungan busur. Justru karena itulah, serangan yang dilancarkan olahnya pun bisa kelewat cepat dan gencar. Sepintas lalu tubuhnya nona itu seperti sebuah bola yang menggelinding di tengah udara saja. Selama ini Cus Yao Hang hanya dapat menyambut puluhan jurus serangan gencar yang dilepaskan Liu Yan tanpa berhasil melepaskan sejurus serangan balasannya pun. Diam-diam si anak muda itu berkerut kening, dia merasa tempat tersebut memang kelewat sempit sehingga terdapat banyak jurus serangan yang tak mampu digunakan secara baik. Sesudah melepaskan serangkaian serangan berantai, Liu Yang baru melayang turun ke tanah, serunya sambil menghembuskan napas panjang. Cuceng Cu, mengapa kau tidak melancarkan serangan balasan? Walaupun Cus Yao Hang dapat mendengarkan kalau dibalik perkataan Liu Yang terselip sindiran yang tajam, namun dia tetap bersikap amat tenang, sebab ia belum berhasil dikalahkan lawan. Setelah tertawa hambar, pelan-pelan Cus Yao Hang menjawab, serangan yang nona lancarkan kelewat cepat sehingga aku tak berkesempatan untuk melancarkan serangan balasan, Cuma hal ini bukan berarti nona Liu telah berhasil memenangkan pertarungan ini, bukan begitu. Tapi paling tidak pun Cuceng Cu tidak berhasil meraih kemenangan pula dalam pertarungan ini. Nona, dewasa ini menang kalah belum ditentukan dan pertarungan yang berlangsung belum selesai, benar bukan? Benar. Sekarang memang masih belum diketahui bagaimanakah akhir dari pertarungan ini Cus Yao Hang tertawa. Betul. Kita memang belum bisa mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, maka sekarang aku akan mulai lagi. Cuceng Cu sudah siap melancarkan serangan? Benar, berhati-hatilah nona. Mendadak pemuda itu melancarkan sebuah pukulan ke depan. Serangan itu amat sederhana tanpa perubahan apapun, tampaknya merupakan sebuah pukulan yang paling umum. Ternyata Liu Yan tak berhasil menemukan perubahan apakah yang tersembunyi di balik serangan yang nampaknya amat sederhana itu. Ketika melihat ancaman tersebut sudah hampir mendekati tubuhnya, secara tiba-tiba Liu Yan baru melepaskan sebuah totokan untuk mengancam jalan darah pada urat nadi di pergelangan tangan Cus Yao Hang. Dengan cekatan anak muda itu membalikan pergelangan tangannya, sebuah pukulan lurus yang biasa dan sederhana mendadak berubah bentuknya menjadi lengkungan ke bawah, kelima jari tangannya melancarkan serangan bersama-sama. Lima gulung desingan angin tajam segera meluncur bersama ke depan, mengancam jalan darah penting di atas pergelangan tangan Liu Yan. Buru-buru nona itu menarik kembali pergelangan tangannya sambil melompat mundur ke belakang, sayang gerakan ria itu toh terlambat selangkah tahu-tahu urat nadi pada pergelangan tangannya sudah tersambar oleh serangan musuh. Dia segera merasakan urat nadi di pergelangan tangannya menjadi kaku, sebelum suatu tindakan apapun dilakukan, Cus Yao Hang telah menerjang ke depan dan mencengkeram pergelangan tangan kirinya. Nona, katanya kemudian dengan suara dingin, sekarang menang kalah sudah diketahui. Paras muka Liu Yan berubah menjadi hijau membesi, sambil tertawa dingin katanya. Ilmu silat macam apaan itu? Entah ilmu silat apa yang kugunakan, yang pasti aku telah berhasil menguasai dirimu sekarang. Paras muka Liu Yan berubah menjadi dingin bagaikan salju, pelan-pelan ujarnya. Kalian tak usah memperdulikan soal memati hidupku lagi, dan kau pun tak usah menggunakan keselamatan jiwaku sebagai ancaman, cuma bila aku mati maka mereka pasti akan membalaskan dendam bagiku. HMMM, tiga nyawa ditukar dengan empat nyawa, kalian tak akan berhasil meraih keuntungan apa-apa. Begitu selesai berkata, jari tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan totokan kilat yang menghajar dua buah jalan darah penting di tubuh Liu Yan, kemudian lanjutnya. Nona, bila kau bertekad hendak mampus, maka kau akan mati di tangan kami, aku pasti tak akan memberi kesempatan bagimu untuk melakukan bunuh diri. Dua buah jalan darah penting di atas tenggorokan Liu Yan telah tertotok, berada dalam keadaan begini sekalipun di mulutnya dan menyiapkan obat beracun juga tak mungkin baginya untuk menelannya. Cus Yau Hang segera memandang ke arah dayang lainnya kemudian berkata lagi, Ilmu silat yang dimiliki Liu Yan sangat lihai, aku rasa kau pun bukan seorang manusia yang gampang untuk dihadapi. Dalam pada itu, dayang yang lain berada dalam pengawasan senghang yang amat ketat. Selama ini tangan senghang merabai terus di atas gagang pedangnya, bersiap sedia melakukan serangan secara tiba-tiba. Asal dayang itu melakukan sesuatu tindakan yang diluar dugaan, maka dengan suatu kecepatan yang paling tinggi senghang akan melancarkan tusukan lebih dulu. Bila seorang tokoh sakti dari dunia persilatan sudah mulai mengerahkan tenaganya untuk mempersiapkan diri, seringkali akan terasa segulung hawa pembunuhan yang tebal menyelimuti di seluruh angkasa. Dayang itu segera menghembuskan napas panjang, katanya, Cucengcu, kau terlalu tinggi menilai kemampuan diriku. Nona, padahal kau pun tak usah kelewat merendahkan diri, bila Nona tak mau mengerahkan tenaga untuk melakukan perlawanan dan menyerahkan diri dengan begitu saja, bukankan kau akan mati dengan metu tak meram? Dayang itu tertawa hambar. Cucengcu, aku mengerti sedikit tentang kepandayan silat, Cuma kepandayan silatku tak mampu melebih kemampuan lo hujin, lebih-lebih lagi kemampuan Nona li uyan, daripada memperlihatkan kejelekan di hadapan orang lain, lebih baik tak usah dipeiliatkan saja. Eh, tampaknya kau memang seorang yang tahu diri seru senghang tiba-tiba. Dayang itu tertawa hambar. Tanganmu meraba gagang pedang sambil mempersiapkan diri terus-menerus, Tampaknya setiap saat seranganmu bakal dilancarkan, aku tahu kalau pedang dan golok tak bermata, buat apa aku mesti menyerempet bahaya dengan percuma. Cus yao hang tertawa dingin tiba-tiba serunya. Senghang lancarkan serangan menyerang tangan kirinya. Secepat sambaran petir senghang mengayunkan pedangnya dan mengancam pergelangan tangan kiri dayang tersebut. Ternyata secara tiba-tiba tangan kiri dayang itu telah merogoh ke dalam sakunya. Sambil mendengus dingin senghang berkata lagi, Nona, sekarang luruskan tangan kirimu ke depan. Tak usah kelewat berbaik hati lagi, selacus yao hang, bila dia tidak menurut, segera kutungi lengan kirinya itu. Oo, dwo, dayang itu menggelengkan kepalanya dengan cepat, katanya sambil tertawa. Aku tidak percaya engkau cilik ini akan tega untuk mengutungi lenganku yang begitu putih dan halus ini. Mendadak senghang menekan pedangnya ke bawah, darah segar segera berhamburan kemana-mana, tahu-tahu sebuah lengan yang putih halus sudah terjatuh ke tanah. Setelah lengan kirinya kutung dan terjatuh ke tanah, Apalagi menyaksikan darah yang bercucuran dengan amat derasnya, Dayang itu baru merasakan kesakitan yang merasuk sampai ke tulang sum-sum, sambil menjerit keras dia segera mundur tiga langkah. Senghang menggerakkan kembali pedangnya dan menempelkan senjata tersebut di atas tengkuk Dayang tersebut, katanya. Nona, jika kau tidak menurut lagi, jangan salahkan kalau aku akan memenggal batok kepalamu. Nona jangan salahkan kami terlalu kejam dan tak mengenal ampun, aku percaya senjata rahasia yang berada di tanganmu itu pastilah senjata rahasia yang amat berbahaya kata Cu Siao Hang pelan. Senghang mencoba untuk mengalihkan sorot matanya ke lantai perahu, maka terlihat olehnya dalam genggaman tangan yang terpapas kutung dan tergeletak di atas lantai itu nampak dua butir peluru berwarna hitam pekat. Kedua butir peluru berwarna hitam itu sedang menggelinding di atas lantai. Dengan sangat berhati-hati Cu Siao Hang mengambilnya kemudian membuang keluar perahu. Menyaksikan kesemuanya itu, Senghang segera mengerahkan tenaganya lebih besar lagi untuk menekankan pedangnya di atas tengkuk lawan, seakan-akan dia hendak merobek kulit leher Dayang itu serta memenggal batok kepalanya. Dengan perasaan terperanjat, Dayang itu menjerit keras. Jangan! Agaknya dia tahu kalau dirinya sudah salah bertindak, maka mulutnya cepat-cepat membungkam kembali. Nona kata Cu Siao Hang kemudian, di antara kalian berempat, tampaknya nasibmu paling jelek. Aku mengerti bahwa kemungkinan besar kalian terikat oleh suatu peraturan yang sangat ketat sehingga membuatmu tak berani berbicara, cuma sayang kau harus memilih salah satu. Di antara kedua pilihan tersebut, sekalipun kedua-duanya akan berakhir kurang baik bagimu. Aku, aku. Kau tak usah mencoba menjebakku dengan ucapan, sebab aku bukan manusia yang termasuhur atau punya nama besar di dalam dunia persilatan, kami pun tak akan terlalu mengikat diri dengan segala macam peraturan dalam dunia persilatan, kami hanya tahu melaksanakan apa yang menurut kami baik. Jika Nona tidak bersedia menjawab pertanyaan yang kuajukan, maka aku akan menyuruh dia untuk membunuhmu. Sementara itu si dayang tersebut telah menotok kedua buah jalan darah penting di atas sikutnya untuk menghentikan darah yang mengalir, walaupun rasa kaget dan ngeri yang menghiasi wajahnya belum lenyap, namun orangnya sudah jauh lebih tenang. Setelah tertawa getir katanya, Bila kau bersikeras hendak membunuhku, yaa, anggap saja memang aku bernasib buruk, aku tak dapat memberitahukan apa-apa kepadamu. Dalam hati kecilnya Cus Yau Hang segera berpikir, Untuk menghadapi manusia semacam ini bila tidak, Kutunjukkan sedikit kekejaman mungkin sulit untuk Membuat mereka tak luk. Tanda petik. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Nona, maaf sekali, bila kau tak mau berbicara, terpaksa aku harus membunuhmu. Sambi menggelengkan kepalanya berulang kali dia lantas memberi tanda kepada Seng Hang untuk turun tangan. Seng Hang segera menggerakkan pedangnya dengan cepat, Seret di mana pedangnya menyambar lewat, Sebutir batok kepala segera menggelinding ke atas tanah. Di tengah semburan darah yang memancar keempat penjuru, Mayat Dayang itu segera roboh di atas tanah. Tanpa berpaling lagi, Cus Yau Hang membalikan badannya dan menghampiri Liu Yan, Kemudian katanya pula dengan suara dingin. Nona, kami pun akan memberi suatu kesempatan kepadamu untuk mempertahankan kehidupanmu. Bila menyaksikan seseorang yang hidup segar bugar, Tau-tau kepalanya menggelinding memisahkan diri dengan badannya, Maka sedikit banyak peristiwa tersebut cukup menggetarkan hati siapa saja. Kendatipun Liu Yan telah berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, Tapi dari balik sorot matanya toh terpancar juga perasaan seram yang amat tebal. Mau apa kau, teriaknya. Aku hendak mengajukan pertanyaan kepadamu, Bila kau tidak bersedia menjawab, Maka orang itu merupakan contoh yang paling baik untukmu. Kau hendak membunuhku? Itu tergantung pada keputusan Nona sendiri, Keputusanku sendiri? Benar. Bila Nona bersedia untuk bekerja sama, Tentu saja aku akan memberi kehidupan bagimu, Tapi kalau kau enggan memberikan jawaban yang kami butuhkan, Kemungkinan besar aku hendak membunuhmu. Tahukah kau, Aku mempunyai kedudukan apa? Kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada mereka semua, Cus Yao Hang segera tertawa. Soal ini aku tak akan memikirkannya di dalam hati, Membunuh satu orang juga sudah mengikat tali permusuhan, Membunuh sepuluh orang permusuhan itu pun tidak dapat dihilangkan, Maka dari itu aku berharap setiap pertanyaan yang kuajukan bisa Nona jawab dengan sebaik-baiknya. Aku, Seng Hang Cus Yao Hang segera menukas, Bila kuajukan pertanyaan pertama nanti dan dia tak mau menjawab, Maka kau boleh memenggal batok kepalanya. Menjawab pernyataan majikan, Bila kita bunuh orang ini, Bukankah kita tak bisa bertanya lagi kepada yang lain? Kata Seng Hang. Masih ada dua orang yang hidup. Sekalipun masih ada dua orang, Mereka juga tak akan tahu apa-apa sahut liu yang cepat. Bila mereka tidak tahu, Aku akan membinasakan pula kedua orang itu. Tampaknya kau sangat gemar membunuh. Dalam dunia persilatan memang tidak terdapat manusia semacam kami ini, Maka kami pun tidak terlalu takut melanggar segala macam peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan. Kalau dilihat dari kepandaian silat yang kalian miliki, Serta kegagahan yang terpancar dari tubuh kalian, Seharusnya sebagai anak muda kalian bisa mengembangkan karir masing-masing dengan sebaik-baiknya, Sayang sekali kemunculan kalian bukan pada waktunya. Mendengar perkataan itu, Cu Xiaohang segera berpikir dalam hati kecilnya. Daripada bertanya secara langsung, Mengapa aku tidak mencoba untuk mengajaknya berbincang-bincang kemudian mencoba untuk mencari keterangan dari pembicaraannya? Mungkin dengan berbuat demikian aku bisa menemukan sesuatu yang penting artinya. Berpikir demikian, Dia lantas berkata, Bukan waktunya. Mengapa? Karena masih ada sebuah organisasi yang sepuluh kali lipat lebih kuat dan lebih dasyat daripada kalian masih bergerak dalam dunia persilatan. Soal ini, mengapa belum pernah kami dengar sebelumnya? Ternyata Liu Yan pandai sekali menutup rahasia, Dengan cepat dia telah mengalihkan pembicaraan ke soal lain, Ujarnya. Dalam dunia persilatan terdapat pelbagai macam partai dan perguruan besar, Bukan cuma partai-partai dan perguruan-perguruan besar saja yang tidak mengijankan kalian bertingkah senaknya, Sekalipun pihak Kek Pang dan Pekau juga tak akan mengijinkan kalian sekelompok manusia muda untuk berbuat semena-mena. Setelah kami berani terjun ke dunia persilatan, Tujuan kami adalah melabrak setiap jago serta membentuk suatu kekuatan baru, Entah siapapun orangnya bila ada yang ingin menghalangi kami, Maka mereka harus menghadapi kami dengan kekerasan, Kecuali bila mereka sanggup menaklukkan kami dengan kepandayan silat. Hanya mengandalkan sekelompok manusia semacam kalian saja, Apakah berani memusuhi pihak Kek Pang? Nona, tak usah menggunakan Kek Pang dan Pekau untuk menggertak kami, Sekalipun pihak Siaolin dan Butong Pek juga tak akan kami anggap sebelah matapun, Toh paling banter darah akan berceceran di atas tanah. Kelihatannya kau merupakan seorang jagoan gagah yang berambisi besar. Dalam organisasi kami ini, Meski anggotanya terdiri dari anak muda, Namun kami semua adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Sesungguhnya keadaan semacam apakah yang ingin kalian bentuk di dalam dunia persilatan? Cus Yau Hang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Kemudian menjawab, Kami sendiri pun cukup mengetahui kemampuan yang kami miliki, Oleh karena itu keinginan yang kami cita-citakan pun tidak kelewat besar, Kami hanya berharap bisa membentuk suatu kedudukan yang tidak terlalu besar Tapi juga tidak terlalu kecil dalam dunia persilatan. Coba kau terangkan lebih mendalam lagi, Kedudukan macam apakah yang kalian maksudkan sebagai suatu kedudukan tidak terlalu besar Tapi juga tidak terlalu kecil? Soal ini sukar sekali untuk dicarikan perumpamaan yang tepat, Tapi garis besarnya kami harus mempunyai nama dan kedudukan yang cukup lumayan dalam dunia persilatan, Menguasai sebidang daerah kekuatan yang besar, Serta mendapat penghormatan dan rasa kagum dari dunia persilatan lainnya. Eh, ambisimu itu nampaknya memang tidak kelewat besar sekali. Nona sekalipun persoalan-persoalan itu dikatakan kepadamu juga tak ada gunanya, Sekarang aku hanya ingin mengetahui satu soal saja, Kalian bersedia melepaskan orang atau tidak? Sekarang kami hendak membicarakan masalah besar, Bila masalah besar itu sudah dapat diselesaikan, Masalah kecil dengan mudah sekali dapat diselesaikan. Walaupun tahu apa yang dimaksudkan, Ternyata Cus Yau Hang berlagak seolah-olah tidak mengerti, Dengan kening berkerut di alantas berseru. Masalah besar buat kami adalah lepasnya ke enam saudara kami, Sedang yang lain boleh dibicarakan belakangan, Kalau tidak aku segera akan turunkan perintah untuk melakukan pembunuhan. Soal melepaskan orang adalah soal kecil dan gampang, Asal ku ucapkan perintahku semuanya akan menjadi beres. Kalau memang demikian, harapkah segera menurunkan perintah itu? Setiap patah kata yang ku ucapkan dapat melepaskan orang, Tapi dapat pula membunuh orang, Jika perundingan kita gagal baru boleh membunuh kami, Tapi ke enam orang saudaramu itu pun akan menjadi korban pula di tangan kami. Semenjak kami terjun ke dunia persilatan, Soal mati hidup sudah tak dipikirkan lagi di dalam hati, Cuma siapa saja yang berani membunuh kami, Maka selama hayat, Masih di kandung badan, Aku pun tak akan melepaskan dirinya, Dia akan merasakan suatu pembalasan dendam yang paling kejam. Liu Yan tertawa. Cuceng Cu katanya, Selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, Persoalan semacam ini sudah terlalu sering ku jumpai, Seorang dengan selembar nyawa, Siapapun tak dapat mati untuk kedua kalinya, Kau pun tak usah mengancamku, Walaupun aku merasa berat hati untuk mati, Tapi bila namaku sudah diharuskan untuk mati, Maka terpaksa aku harus menggigit biru untuk menerima nasib. Baik, mari kita buktikan bersama. Seng Hang kutungi lengan kanannya. Seng Hang segera mengiakan, Sambil meloloskan pedangnya dia menerjang ke depan, Lalu tangan kanannya diayunkan ke bawah melancarkan bacokan kilat. Tahan teriak Liu Yan tiba-tiba. Seng Hang sudah menerima tanda rahasia dari Cu Xiaohong, Maka dengan cepat menarik kembali serangannya. Apakah kau hendak menurunkan perintah untuk melepaskan orang-orangku tegur Cu Xiaohong? Kau betul-betul seorang bocah yang telol dan tak punya akal teriak Liu Yan dengan gusar, Manusia semacam itu mana mungkin bisa mencapai suatu kedudukan yang besar. Menurut apa yang ku ketahui, Bila ingin mengangkat nama dan merebut kedudukan dalam dunia persilatan, Dia harus mempunyai kemampuan yang lihai serta keganasan yang memadahi. Perbuatan semacam itu hanya perbuatan dari seorang tuang silat kasaran, Selama hidup jangan harap bisa berhasil membentuk suatu peristiwa besar, Jika kau ingin mencari suatu kedudukan yang terhormat serta nama besar dalam dunia persilatan, Lebih baik dengarkan dulu nasihat dari aku yang menjadi ta cici mumu ini. Cu Xiaohong segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 haaah. Toa cici? Tahun ini? Nona baru berusia berapa tahun? Kau tak usah mengurusi berapa tahun kahusia ku, Yang pasti aku lebih tua dua tahun, Kalau dilihat dari bakatmu nampaknya memang bagus sekali, Orangnya juga cukup tampan, Apalagi kau pun memiliki kepandayan silat yang amat bagus, Jika kau bisa mempunyai sedikit obat yang cerdas saja, Rasanya tidak sulit untuk mencari suatu kedudukan yang tinggi di dalam dunia persilatan. Oh ya, dengarkan dulu perkataanku, Jangan kau anggap sedikit kepandayan silat yang kau miliki itu sudah cukup menunjangmu untuk menjadi manusia tanpa tandingan di kolong langit, Dan janganlah mengharapkan dengan kemampuan kalian sekelompok orang muda bocah benar-benar dapat menciptakan suatu kedudukan yang amat besar dalam dunia persilatan, Cuma dewasa ini terdapat sebuah kesempatan baik bagi kalian untuk meraih kedudukan yang tinggi, Jika kalian bersedia aku dapat membantu kalian, Tanggung di dalam 3-5 tahun saja kalian sudah dapat mencapai kedudukan yang diidamkan. Ah ah ah, benarkah terdapat kejadian semacam itu bersedia atau tidak, Hanya tergantung pada sepatah. Katamu sendiri. Diam-diam Cu Siao Hang segera berpikir bagaimana juga, Yang penting aku harus menyelamatkan dulu jiwa Ho Wan, Tan Heng dan Seng Tiong Gak, Kemudian baru mengambil keputusan yang lain, Sekalipun Wilo Pangcu telah memberi kebebasan bagiku untuk memutuskan sendiri setiap persoalan yang kuhadapi, Itu berarti aku pun tak usah terlalu menuruti peraturan yang berlaku. Berpikir sampai di situ, dia lantas menghembuskan napas panjang, Katanya kemudian, Kami sudah melakukan perjuangan sekian lama, Berapa orang saudaraku pun sudah terluka, Tapi hingga kini aku belum berhasil mengangkat nama apalagi kedudukan, Aku pun sedang berpikir, Mungkinkah cara kami pergunakan tidak benar? Jika apa yang Nona katakan tadi memang sejujurnya maka tak bisa disangka lagi soal itu memang merupakan suatu kesempatan yang baik sekali bagi kami, Aku berharap Nona tidak bohong, Cuma kami pun tak bisa kelewat mempercayai ucapanmu itu. Baik, Asalkah sudah berkata demikian soal ini gampang untuk diatur, Nah sekarang aku menyuruh mereka untuk melepaskan orang lebih dahulu. Tanda petik, Dia segera meninggikan suaranya dan berseru lebih jauh. Lepaskan ketiga orang Nona itu, Dan berikan obat penawar racun kepada ketiga orang yang keracunan itu, Kemudian lepaskan mereka naik ke atas. Tanda petik, Ternyata perkataannya memang manjur sekali, Tak selang berapa saat kemudian Seng Tiongak, Ho Awan, Tan Heng serta L.O., Ui Bwe dan Ang Botan sudah bermunculan dalam ruangan perahu itu. Chu Cheng Chu, Bila kau ingin merubah pikiranmu, Sekarang masih sempat kata Liu Yan tiba-tiba. Chu Xiaohang tidak banyak berbicara, Dia segera menepuk bebas jalan darah dari Liu Yan serta Lok Hu Jin, Kemudian katanya kepada Liu Yan sambil tertawa. Walaupun kami tidak terlalu mengikat diri dengan segala macam peraturan dunia persilatan, Tapi soal pegang janji dan kepercayaan selalu kami pegang teguh. Sesudah menggerakkan tangan dan kakinya, Liu Yan segera berseru, Gotong keluar mayat itu dari sini. Chong Kuan setengah umur itu mengiakan, Lalu sambil membopong jenazah Dayang itu dia berjalan keluar dari dalam ruangan tersebut. Tapi baru saja tiba di depan pintu, Mendadak Liu Yan mengayunkan tangan kanannya, Segenggam cahaya perak segera memancar ke depan. Chong Kuan setengah umur itu segera berjalan dengan gontai, Kemudian teriaknya keras-keras. Budak setan, kau! Belum sempat perkataan tersebut selesai diucapkan, Napasnya telah putus, Selembar wajahnya pun berubah menjadi hitam pekat. Dari sini dapat dibuktikan betapa beracunnya senjata rahasia tersebut Dengan perasaan terkesiap Cus Yao Hang menegur. Nona, mengapa kau membunuhnya untuk membungkamkan mulutnya? Tapi dia toh orangmu sendiri, Mengapa kau harus membungkam mulutnya? Dia telah menyaksikan keadaanku tadi, Dalam hatinya dia pasti sudah menganggap aku takut mati, Aku tak ingin gak menyiarkan kejadian ini kepada orang lain. Oh oh oh! Sambil memandang ke arah Lok Hujin, Dia melanjutkan, Apakah kau pun hendak membunuh Nyonya ini? Tidak, dia tidak apa-apa karena dia adalah saudaraku yang baik. Aku percaya dia tak akan menceritakan peristiwa itu kepada siapapun. Xiao Mo Ai pada hakikatnya tidak mendengar apa-apa, Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya kepada orang lain? Kata Lok Hujin pula cepat-cepat. Sambil berkata dia lantas menyeret jenazah dari Chong Kuan Danda yang itu ke bawah ruangan perahu. Pelan-pelan Li Uyan membereskan rambutnya yang kusut, Kemudian tanyanya, Bersediakah kau untuk mengikuti aku menjumpai seseorang? Setelah menyaksikan Karen Nona untuk membereskan nyawa orang sendiri, Hatiku menjadi bergidik rasanya, Sebab walaupun kami kejam kepada orang lain, Paling tidak tak akan mencelakai orang sendiri. Setiap orang mempunyai situasi keadaan dan situasi yang berbeda, Tak bisa kau samakan seseorang yang satu dengan yang lainnya. Lebih baik kita jangan membicarakan soal ini lagi, Manusia macam apakah yang hendak kami temui itu seharusnya Nona menerangkan lebih dahulu dengan sejelas-jelasnya. Li Uyan termenung, dan berpikir beberapa saat lamanya, Kemudian menjawab, Hal ini tak dapat ku terangkan Ie Bih dulu, Cuma aku bermaksud baik kepada kalian, Asalkah sudah berjumpa dengannya, Maka segala sesuatunya akan menjadi jelas. Cus Yau Hang berpikir pula sebentar, Lalu tanyanya, Sekarang orang itu berada di mana? Tak jauh dari sini. Apakah berada pula di atas perahunya ehm? Paling tidak kau harus memberitahukan dulu kepadaku, Dia seorang lelaki atau perempuan? Perempuan, Bagaimana kalau kita berangkat bersama? Tidak mungkin, Hanya kau seorang yang boleh kesana, Kata Li Uyan sambil menggelengkan kepalanya. Kongcu, Kau tak boleh pergi. Ong Peng segera berbisik. Cus Yau Hang tersenyum. Aku bisa saja pergi menjumpainya, Tapi bukan sekarang. Kapan? Besok siang, Tempatnya pun harus diatur oleh sendiri. Teringat untuk peristiwa yang dialami Tan Heng sekalian, Di mana secara tiba-tiba saja ia jatuh tak sadarkan diri, Timbul, Juga perasaan ngeri dalam hatinya, Maka mau tak mau dia harus bertindak lebih berhati-hati. Kalau begitu, kau pun bukan seseorang yang terlampau bertindak secara gegabah. Aku selalu berhati-hati. Li Uyan segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Sahutnya dengan suara rendah. Hal ini mustahil, Dalam keadaan sekalipun aku bersedia mengajakmu ke sana, Apakah dia bersedia menjumpai dirimu atau tidak aku tak berani memastikan. Sebenarnya organisasi macam apakah yang kalian ikuti ini? Tampaknya begitu rahasia dan misterius sekali? Benar. Bila mana kami semua tidak bertindak secara rahasia dan misterius, Pada saat itulah cita-cita kami untuk menguasai dunia persilatan telah tercapai. Cus Yau Hang tertawa. Wah, kalau memang begitu sukar untuk dibicarakan lagi, Bila Nona tak dapat menyetujui kera yang diajukan tadi, Terpaksa kita hurungkan saja pertemuan itu, Aku hendak mohon diri lebih dulu. Dia telah mengulapkan tangannya, Kawanan jago itu pun segera berjalan keluar dari sana. Cus Yau Hang berjalan di paling belakang dan lagi dengan muka menghadap ke arah Li Uyan, Pelan-pelan mengundurkan diri ke pintu dan turun dari perahu. Setelah berada di bawah perahu, dia baru membalikan badan dan berlalu dari sana dengan cepat. Li Uyan mengikuti sampai di atas geladak memandang, Bayangan tubuh Cus Yau Hang yang menjauh, Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, Tapi kemudian niat tersebut diurungkan. Dalam waktu singkat Cus Yau Hang sekalian sudah berjalan sejauh dua ratusan kaki dari tempat semula, Saat itulah pemuda itu baru melambatkan langkahnya dan berpaling ke arah Li Kao, Ui Buwe serta Angbotan. Setelah memandangnya sekejap, Dia pun bertanya, Bagaimana ceritanya sehingga kalian bisa ditangkap? Orang dalam keadaan hidup-hidup, Entah siapa yang telah membocorkan rahasia kami? Dalam keadaan tak sadar kami telah kehilangan kemampuan untuk menguasai diri, Begitulah, dalam keadaan tak sadar kami mengikuti mereka naik ke atas perahu tersebut Ah 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 ah, masa telah terjadi peristiwa aneh ini? Sesungguhnya tidak sulit untuk melakukan perbuatan semacam itu kata Ong Peng Dalam ilmu menculik yang biasa dipergunakan orang-orang golongan rendah Memang terdapat semacam ilmu pelet yang bisa membawa orang menuruti kemauannya Lik H.O.O. dapatkah kau menceritakan bagaimana kejadiannya sehingga kalian keracunan kembali? Cus Yau Hang bertanya Tidak, kami sudah tidak teringat Uibwe, Ang Botan, mungkin kalian masih ingat Dengan cepat Uibwe dan Ang Botan menggelengkan kepalanya berulang kali Budak sekalian pun tak dapat mengingatnya kembali Ah 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 i untung saja di dalam peristiwa ini kita tak mengalami kerugian besar Cuma perubahan yang terjadi tanpa diduga itu telah memancing perhatian lawan terhadap kita Aku yakin selanjutnya kita pasti akan menjumpai lebih banyak peristiwa yang lebih mengerikan lagi Kongcu ucap Ong Peng Dalam beberapa hari yang singkat saja kita sudah berhasil memancing perhatian mereka Hal ini membuktikan kalau rencana yang Kongcu atur telah berhasil dengan sukses Tapi bila mereka menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi kita Maka marah bahaya yang kita jumpai pun akan semakin besar lagi Ong Peng dan Tan Heng segera berseru bersama Kongcu, tentang soal ini tak usah kau risaukan Kami mengikuti Kongcu, sejak itu pula kami telah bertekad untuk mengabdi sampai titik darah penghabisan Asal kami bisa mati dengan gagah, mati dengan bermanfaat Sekalipun mati juga tak akan menyesal Cus Yau Hang tertawa getir Walaupun perkataan semacam itu benar Tapi bila aku harus membawa kalian menuju ke jalan kematian Hal itu pun akan merupakan suatu peristiwa yang akan membuatku menyesal sepanjang zaman Tapi Kongcu, kami Cus Yau Hang menggoyangkan tangannya berulang kali mencegah Ong Peng berkata lebih jauh Bisiknya, hati-hati, bersiap-siaplah kalian Sampai jumpa lagi